Bismillahirrahmanirrahim Loh memangnya keturunan Nabi masih ada Ada saja yang bertanya seperti itu Kata Rasul dan dia dari keturunan saya Sekarang pakai akal Kalau nanti di akhir zaman ada keturunan Nabi Terus nongolnya dari mana kalau sekarang gak ada keturunan Nabi Kalau seorang di antara cucunya Rasulullah Yang bernama Sayyidun Al-Hasan Pernah berjalan dengan putranya Di beberapa tempat Dia berjumpa dengan orang pedalaman Yang benci kepada keturunan Rasulullah Karena keturunan Rasulullah ini dibenci dari semenjak zaman dahulu Bukan sesuatu yang baru Sampai Allah katakan dalam Al-Quran Inna shani'aka huwal abtar Sesungguhnya orang yang mengatakan Kamu tidak memiliki keturunan wahai Muhammad Dialah yang tidak memiliki keturunan Padahal ada di dalam Al-Quran Loh memangnya keturunan Nabi masih ada Ada saja yang bertanya seperti itu Kalau di dalam musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Nabi Muhammad bercerita bahawa Imam Mahdi nanti di akhir zaman Akan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai penyelamat kepada umat Kata Rasul dan dia dari keturunan saya Sekarang pakai akal Kalau nanti di akhir zaman ada keturunan Nabi Terus nongolnya dari mana kalau sekarang tidak ada keturunan Nabi Fahami teks hadith Rasulullah Kemudian gunakan akal kalian Kalau Nabi Muhammad mengatakan Nanti di akhir zaman Ada seorang Imam yang bernama Imam Mahdi Dia namanya seperti nama saya Nama ayahnya seperti nama ayah saya Dan dia termasuk daripada keturunan saya Kalau di dalam hadith Dikatakan Imam Mahdi keturunan Nabi Munculnya dari mana kalau sekarang tidak ada keturunan Nabi Apa tiba-tiba muncul begitu lahir Faham atau tidak? Oleh karena itu da'wah Ahlul baik keluarga Nabi Muhammad SAW Iaitu da'wah yang tidak mudah menyalahkan orang lain Da'wah dengan salam Da'wah dengan damai Masuk kemana pun tempat Selagi mereka semua beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Sekarang saya tanya Kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sama berarti Sama seperti yang lain-lainnya Oleh karena itu sayang sekali Kalau kita beriman kepada Al-Quran Beriman kepada sunnah Rasulullah SAW Kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita Tidak Kalau kamu mau mendakwah Da'wah itu bahasa Arab artinya Da'ah ya du'u Artinya mengajak Bukan mengejek Bukan Da'wah itu mengajak Bukan mengejek Pendakwah itu mengajak orang lain Untuk menuju syurganya Allah SWT Sayyid Al-Hassan suatu saat Sedang berjalan-jalan Tiba-tiba ada Beberapa orang yang datang dari luar Kota Madinah Mengejek Sayyid Al-Hassan Dia bilang Hei kamu ini orang volim Hei kamu ini Mengaku cucu Nabi Tapi kamu tidak berakhlak Kamu ini adalah orang yang fahish Kamu ini adalah orang yang begini dan begitu Dia ejek Anaknya sudah marah nih Anaknya sudah kesel Dibilang Ayah kok Dia ejek Tidak marah-marah Bapak kok Dibilang begini Dibilang begitu Kok kamu tidak marah Biasa saja Bahkan wajah kamu Tidak berubah sedikit pun Apa kata Sayyid Al-Hassan Beliau mengatakan Saya pengen jawab Tapi kakek moyang saya Dari semenjak dahulu Tidak mengajarkan saya Cara untuk Berkata-kata kotor Sehingga saya tidak tahu Kata-kata kotor Untuk mengatakan sesuatu yang kotor Saya tidak tahu Karena saya tidak diajarkan oleh Orang tua saya Subhanallah Apakah sudah tidak ada orang yang seperti itu Ada Cuma mata kita saja Dipenuhi dengan suudan Banyak Orang yang dekat dengan Allah itu masih banyak Bahkan beberapa Daripada guru saya bercerita Sebagian orang-orang pedalaman Di hadlamut sana bertanya Masa sih di dunia ini Ada orang yang ribah Saya tidak percaya katanya Ada orang yang Mengumpat orang lain dari belakang Saya tidak percaya Pasti di dunia tidak ada Orang yang seperti itu masih ada loh Cuma karena memang lingkungan kita saja Lingkungan kita ini apa? Lingkungan segala sesuatu di update Orang yang salah sedikit Dikatakan begini Orang yang salah itu bisa diperbaiki Kalau kamu mengajaknya dengan cinta Dengan kebaikan Dengan hal-hal yang positif Oleh karena itu Saya mengajak kalian semua Keluar dari tempat ini Untuk semakin bersatu Bergabung Bersama mereka-mereka yang benar-benar Mau mengajak kalian kepada kebaikan Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Kumpulkan kita juga nanti di hari kiamat Bersama Nabi besar Muhammad Nabi Isa Nabi Isa Satu kisah yang menarik Kalian pegang Kalian ajarkan kepada keluarga kalian Jangan kalian lupakan Nabi Isa Pernah suatu saat serang berjalan Ketika beliau berjalan Tiba-tiba ada sebagian orang yang mengejek Nabi Isa Dikatakan Wahai Isa kamu ini penjahat Wahai Isa kamu ini perusak dunia Wahai Isa kamu ini adalah orang yang tidak benar Nabi Isa tersenyum Dan mengatakan apa Jazakumullahu khaira Terima kasih banyak Semoga Allah membalas kamu Dia ajak lagi Kamu pembohong Wahai Isa kamu pendusta Ingat kisah ini Ajarkan kepada keluarga kalian Bagaimana Nabi Isa ketika dia ajak Nabi Isa dikatakan Kamu pembohong Kamu pendusta Kamu adalah pemecah belah umat Apa kata Nabi Isa Jazakumullahu khaira Pengikut Nabi Isa Bingung Wahai guruku Kenapa kok kamu di ajak Kamu jawabnya Jazakumullahu khairan Semoga Allah membalas kebaikan Apa kata Nabi Isa Apa kata Nabi Isa Dia ini orang-orang yang jahat ini Dia mengeluarkan apa yang ada di hatinya Hatinya kotoran semua Yang keluar dari lidahnya apa Kotoran juga Saya cari-cari di hati saya kotoran ada atau tidak Tidak keluar dari hati saya kecuali apa Jazakumullahu khairan Maka itulah yang keluar dari lidah saya Faham atau tidak Jadi lisan kalian menunjukkan watak kalian Tulisan kalian menunjukkan hati kalian Semakin kotor kata-kata yang kalian keluarkan Semakin menunjukkan kapasitas hati kalian Di dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang Kita bingung Saya ini pernah Berdakwa di satu kota di Malaysia Namanya Melaka Di situ saya sudah Berdakwa bertahun-tahun Di satu waktu ada di satu masjid Saya harusnya khutbah Jumat Tiba-tiba foto saya dari atas Diturunkan sebagian orang Yang mengaku mengikut sunnah Mengikut hadith Mengikut Al-Quran Dia katakan ini Habib tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Padahal yang saya dakwakan adalah Al-Quran dan sunnah Maka saya bersedih Saya berdakwa di Indonesia di beberapa tempat Di Kalimantan Di Sumatera Di Sulawesi Bahkan sampai ke Papua Berdakwa di Malaysia Di Brunei Di Singapura Di Hong Kong Di Turki Australia Di New Zealand Di beberapa tempat Di Eropa dan di Asia Saya tidak pernah diusir Tapi baru kali itu Di Melaka Di Malaysia Di tempat Di mana saya pertama kali membuat organisasi besar Dan di sana ramai pengikut saya Saya diturunkan foto saya Maka saya bersedih Saya mengadu kepada guru saya Karena seserang kalau mau sukses Harus memiliki guru Tidak ada orang yang sukses tanpa guru Tidak ada Langsung ikut Al-Quran Ikut sunnah Tidak ada Orang yang seperti saya Mondok Saya mondok 17 tahun Saya belajar di pondok pesantren 13 tahun Saya kuliah di luar 4 tahun Dan sampai sekarang Saya masih belajar Orang seperti saya saja Kalau ditanya hukum Terkadang masih bingung Mau menjawab Apalagi kita yang memang Setiap hari di depan handphone Mau jawab apa Semua bisa kita jawab Maka saya bilang sama guru saya Wahai guru saya Saya ini begini Saya ini begitu Saya ditolak dakwah saya Saya bersedih Apakah jalan saya ini salah Apakah begini Tolong berikan jalan keluar Apa kata beliau Selama ini dakwah kamu bagaimana Dia katakan baik-baik saja Saya katakan baik-baik saja Baru kali ini saya diusir Apa kata beliau Pelajaran buat kalian Kamu diusir Dan Nabi Muhammad ketika berdakwah diusir Maka ada keserupaan antara dakwah kamu Dengan dakwah Nabi Muhammad Maka ini langkah pertama Kamu diterima di dalam berdakwah di jalan Allah Maka kalimat tersebut menjadi penyemangat bagi saya Rasulullah berdakwah bukan enak-enakan Rasulullah berdakwah dalam keadaan susah Kamu diusir Nabi Muhammad berdakwah diusir Ini adalah langkah pertama bahwa kamu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat Kalau ilmu semua ulama atau asatid yang datang Kita ambil semua mungkin otak kita tidak kesampaian Betul atau tidak? Ini paling berapa MB ini otak kita Tapi setidaknya Sesuatu yang tidak bisa diambil semua Jangan tinggalkan semua Catat itu Segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua Jangan tinggalkan semua Semuanya Susah Tapi setidaknya ada beberapa poin yang penting saya dapatkan daripada apa? Acara-acara seperti ini yang saya bawa ke rumah Saya amalkan Saya ajarkan kepada keluarga saya di rumah InsyaAllah Allah memberikan keimanan kepada kita Memberikan mahabbah kepada kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dunia sebelum Di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Allah maja'al jam'ana hadha jam'an marhumah Wa ta'farruqana min ba'di ta'farruqan ma'asumah Wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala mahrumah Ya Allah jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang kau cintai Ya Allah Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali Dosa kami telah diampuni olehmu Ya Allah Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali Derajat kami telah kau naikkan Ya Allah Ya Allah Ya Rabbal Armin Pada malam hari ini Engkau telah memberikan ni'mat kepada kami Untuk bisa duduk bersama orang-orang yang dekat denganmu Ya Allah Jangan haramkan kami untuk senantiasa bisa duduk dengan mereka Ya Allah Di dunia sebelum di akhirat Ya Allah Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kami amalkan setelah kami terima Ya Allah Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW Mencintaimu dengan hakikat pencintaan Ya Allah Sehingga kami mampu menggapai rida'mu sebelum syurgamu Ya Allah Wa sallallahu wa bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin Wa alhamdulillahi wa rabbil alamin Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Terima kasih Terima kasih